Selamat datang, Bapak dosen. Saya atas nama Dorotya Nau dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Sendanak Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai realitas sosial keagamaan di tengah virus corona ini. Dalam realitas kehidupan, apa yang dipikirkan oleh seseorang, bahkan oleh banyak orang, tentu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Terima kasih. Terima kasih. Hal tersebut tidak terkecuali menyangkut ajaran berbagai agama. Apa yang kita baca dari teks dan kitab cuci ternyata berbeda dari apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Agama mengajarkan kita kasih sayang, kelembutan, toleransi, dan saling menghormati, tetapi ternyata tidak jarang menganut saling menjauhi, berpilaku kasar, dan bahkan saling menyinggung dan menyakiti dianggap hal yang biasa. Memang tidak sedikit ajaran agama yang berhasil diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pada ajaran agama, agama menjadi hidup ramai, tenteran dan saling menjalinkan kasih sayang, dan tolong menolong di antar sesama. Akan tetapi, gambaran ideal itu tidak selalu bisa dilihat pada setiap waktu dan tempat. Munculnya berbagai kekerasan atas nama agama adalah bukti bahwa apa yang terasa ideal pada kitab suci atau ajaran agama ternyata belum tentu berhasil dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan yang terjadi adalah justru berlawanan dari ideal itu. Kenyataan tersebut bisa dicari akar penyebabnya. Mungkin ajaran agama yang ideal itu tidak dipahami hingga bisa sebatas aspek keluar dan simbol-simbolnya, sehingga pengertian diperoleh tidak sampai mendalam dan meluas. Selain itu juga, sangat mungkin ajaran agama dimaksud baik disengaja ataupun tidak digunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya ekonomi, politik. Berbicara agama ketika dikaitkan dengan kehidupan sosial akan selalu melebar, meluas, dan bahkan juga sebaliknya menyempih. Itulah sebabnya antara teks dan konteks antara agama selalu berbeda. Sebagai contoh sederhana, Islam mengajarkan tentang kerukunan, kebersamaan, dan persatuan. Kaitkan dari teks agama dengan virus corona yang menjeluar ke seluruh dunia saat ini menjadi pandemi telah merenggut ribuan nyawa, menghilangkan mata pencaharian, dan kehidupan nurung masyarakat. Nampaknya dunia memerlukan berkat di mana para pendapat atau pastoral ketika naik pesawat untuk memberikan berkat untuk dunia, dan sehingga penghuni-penghuni bumi ini dapat diselamatkan dari penyebaran virus corona ini. Agama adalah pelipulara bagi miliaran orang yang menghadapi pandemi di mana para ilmuwan presiden dan dunia sekuler tampaknya sejauh ini memiliki beberapa jawaban dengan persediaan pembersih dan kepemimpinan yang terbatas. Keterkaitan terhadap virus corona telah mendorong umat beriman di dunia lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, agama, dan ritual yang ada di dunia ini. Umat beragama di seluruh dunia tengah berhadapan dengan peringatan otoritas kesehatan masyarakat bahwa pertemuan komunal kunci dari begitu banyak praktik keagamaan harus dibatasi untuk memerangi penyebaran virus. Dalam beberapa kasus seperti yang kita hadapi sekarang yaitu dengan adanya virus corona ini dan dengan di tengah umat Kristen ini akan merayakan tekan suci dan untuk agama Islam akan merayakan bulan Ramadan. Semangat keagamaan telah membawa orang menuju penyembuhan yang tidak memiliki dasar, tetapi dengan adanya pekan suci ini akan menarik kita ke tempat suci atau ritual yang dapat meningkatkan risiko infeksi. Jadi, kenyataannya kita sebagai umat beragama dengan pandemi corona ini kita harus mengikuti perayaan Ekaristi di rumah kita masing-masing seperti yang dipaparkan oleh pemerintah untuk semua umat agar mengikuti perayaan Ekaristi di rumah sehingga bisa terhindar dari penyebaran COVID-19 saat ini. Walaupun dalam situasi panik dan khawatir, kita membutuhkan dukungan dari pemerintah. Agama salah satu medium yang dapat dijadikan sandaran bagi setiap individu untuk mengeliminasi rasa kepanikan dan kekhawatiran yang berlebihan. Salah satu contoh dalam agama Islam, manusia itu makhluk yang sangat rentan merasakan kepanikan dan ketakutan terhadap kelaparan, rencana alam, maupun kehilangan sesuatu. Hal ini yang dapat disaksikan dengan merebaknya pandemi COVID-19 belakangan ini. Menurut Charles Kimball, seorang teoretikus agama dalam dunia berpendapat bahwa agama satu sisi dapat menjadi perekat sama anak manusia, namun pada satu sisi kebersamaan agama dapat menjadi bencana bagi umat manusia. Menjadi perekat solidaritas, pada saat terjadi musibah atau tempat mengadu, berkeluh kesan, tiap individu pada saat pencipta bagi yang meyakini agama dapat menjadi bencana, tak kalah, ia dijadikan ala kekuasaan sekaligus manipulasi politik oleh elit kepala konstituennya. Hal ini dapat disimpulkan, dengan adanya pandemi di tengah COVID-19 ini, kita sebagai umat beragama harus saling mendukung antar kelompok. Jika dikeluarkan regulasi yang dapat mengayomi seluruh entitas masyarakat, tidak terjadi diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama, ras, itnis, misalnya baik yang dilakukan elit politik maupun oleh masyarakat untuk memajukan Indonesia harus adanya rasa persatuan antarbangsa. Pada penjelasan ini, menurut teori struktur basis dan suprastruktur, menurut teori Marx mengidentifikasikan masyarakat sipil sebagai basis ekonomi dan masyarakat politik sebagai suprastruktur politik. Marx membagi masyarakat menjadi basis ekonomi dan suprastruktur yang terdiri dari level legal politik dan ideologi. Hubungan antara kebiayaan dicirikan oleh determination in the last instance oleh basis ekonomi. Terdapat ekonomi relatif suprastruktur terhadap basis dan aksi timbal balik antar basis dan suprastruktur. Realitas kehidupan di tengah pandemi virus corona ini bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari cara berinteraksi dan tata cara beragama, maupun proses berhubungan dengan Tuhan. Keagamaan umat manusia sejumlah gereja, mesjid, kuil, dan sinagago mengubah tata cara ibadah demi menahan penyebaran COVID-19 saat ini. Sekian dari saya penjelasan mengenai realitas sosial keagamaan di tengah COVID-19 ini. Terima kasih untuk Bapak Dusha yang sudah mendengarkan video ini.